Aku tuh kalo buat konten totalitan Oh bener-bener, kalau fiction sekalian Jadi bersakit-sakit dahulu baru dipusing kemudian Makanya gurunya banyak, soalnya kalo pingsan satu dia ada gantinya Selamat datang di Podbar Sebuah podcast yang membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan dengan cara yang santai Bersama saya Gesit Prayogi Dan saya Dini Dayati Jadi hari ini, gue tuh kan emang anak otomotif banget Iya keliatan Kayak setang ya badan Enggak, standar samping Miring dong Enggak, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang cukup menarik Dia ini, kalo kita kan ngeliat banyak bintang-bintang Hollywood gitu ya Kayak misalnya dari Asia kita kenal Jackie Chan Yang bintang awal sampe akhirnya itu Gak pake stand man kan, dia loncat-loncat sendiri ya kan Jadi gak perlu pake bantuan orang lain Nah ini sekarang kita kedatangan orang yang menarik Mau tau gak siapa? Siapa tuh? Padahal gue udah senyum-senyum dari tadi Tapi gak keliatan Gak keliatan, gimana sih gue? Ntar dulu, ntar dulu bang Bang Sahur bang Bang, Assalamualaikum Assalamualaikum Enak bang, nyaman bang ya Nyaman? Oh enggak, ini tuh bentuk excited saya Oh iya, iya Saya stand by dari jam 2 malam Oh jam 2 malam Ngapain bang? Stand by untuk datang kesini Uyis luar biasa Itu saya semangatnya Oh luar biasa Di Jogja ada acara Tapi saya milih datang ke acara ini Waduh Ada acara apa bang di Jogja bang? Acara apa gitu Cuman saya gak diundang Makanya saya kesini aja gitu Eh ntar dulu dong Kan baru pertama ketemu Eh alah Pertama kali ketemu Boleh gak sih maskarnya lopas? Boleh, boleh Ini kan karena sudah aman ya Kita sudah menerapkan protokol kesehatan Ini juga sudah steril Dan sudah disinfeksi semua alat-alat disini Jadi kita Iya boleh ya bang ya Oh boleh Karena kita juga pengen lihat Senyumnya bang Mayel tuh Semanis apa gitu ya Biasanya lihat di Youtube doang Biasanya kan ngegas terus gitu ya Kali aja dia disini baik gitu Aku jadi omong aja Jadi logat-logat mata ini Bang, gimana bang Kodrat? Apa kabar bang? Alhamdulillah Kodrat sehat Eh gue tuh penasaran Bang, kenapa Dikasih nama Kodrat sih bang? Sumbernya dari mana gitu Inspirasinya nama Kodrat Kenapa aku ngasih nama Kodrat? Karena memang Ya aku pikir ya udah Kodratnya begitu Jadi ya udah Kodrat nama kau ya Baik-baik kau Nah ini kan Gara-gara Kodrat dan mungkin aksinya Bang Mayel ya Ini sekarang YouTubernya itu Subscribernya sudah 6,7 juta Wah luar biasa Berapa lama bang? Eh maksudnya Dapet segitu tuh berapa lama? 3 tahun lah Lumayan ya 6,7 juta tuh Bukan lumayan lah buat kita Apalagi yang gak punya subscriber Bagai langit dan Apa ya Dan bumi gitu Dikomenin dua orang aja udah seneng ya Udah ada notif masuk aja Yang ngelag aja udah seneng Ini 6,7 juta loh Bang Tapi gimana sih ceritanya Mulanya Akhirnya Bang Mayel Ini Bang Mayel tuh nama aslinya siapa sih? Nama asli aku itu Faris Syahputra Gak ada Ada kaitannya sama Mayel Mayel sama sekali Tadi aku pikir Namanya tuh Ismail atau apa gitu Ma'el Ma'el Eh tapi penasaran Kan abang bikin Akun itu kan udah 2-3 tahun ya Itu bikin konten dulu Apa punya kodrat dulu? Bikin konten dulu Oke Awalnya bukan tukang ojek Ataupun preman Jadi Awalnya apa? Awalnya apa? Awalnya tuh biasa aja Walaupun biasa aja Lama-kelamaan mikir Wah ini kayaknya harus punya karakter nih Dalam video Tapi karakter apa nih? Biar orang gak bisa niruin Biar beda sendiri Terus aku nyari referensi film gitu Eh Dapet lah referensi film Yang menggunakan motor gitu Apa referensinya? Itu aku nonton film Bruce Lee Ada judulnya itu Big Boss Dia lagi naik motor Terus jemping-jempingan Aku lihat Wah ini Bagus nih aku Kalau bikin ojek Tapi kayak gini gaya aku Jemping-jempingan Sebenernya karakter abang Di channel sama yang aslinya tuh Soalnya tadi pas dateng ya Kok kalem Iya betul gitu kan Kayak cicilan gitu kan Pemalu gitu Gimana sih sebenernya? Beda kan asli sama Jadi aslinya adalah pemalu Pemuda masa lalu Malu-malu Tapi mau? Enggak Enggak juga Bikin malu Malu-maluin mas Bang ini kan aksinya Tadi lompat-lompatan Bahkan kadang ada jurang Dia teguling sama motor-motornya Itu rusuk udah patah berapa? Belum ada patah sih Nah itu gimana? Persiapannya Kalau bikin aksi kayak gitu Itu gimana sih? Persiapannya ya Doa orang tua lah Terus tuh orang tua dan doa Jadi kita gak kenapa-napa Saya selalu baca doa dulu Baru atraksi Eh tadi Bang May lagi cerita loh Memilih proses Memilih karakternya itu Nonton Bruce Lee Habis itu Kenapa jadinya itu gitu Bang? Dan logatnya Kok logat Sumatera gitu? Apa-apa memang Memang udah bawaan? Memang udah bawaan atau gimana? Iya Kalau logat Memang logatnya begini di kampung Aku nih asalnya Aceh Iya Aceh Bukan Medan Nenekku yang Medan Tapi Aceh aku tuh Aceh Tamiang Itu udah mau deket perbatasan Aceh Jadi logatnya kayak gini Jadi kalau cerita gini Bang Co apa itu Apakan diceritakan Biar sikit gitu Biar gak apakali gitu Iya nanti takutnya apa pula dia Iya kan biar gak apakali Bahasanya tuh kosa katanya kadang Ini Sumatera banget gitu kan Iya Iya coba diapakan sikit Bang Biar gak terlalu apakali tuh Iya takutnya apa pula ya kan Iya ulang lagi ulang lagi gue Bang ini kan tadi kan Dari awal Dari 2018 ya Bang ya berarti Iya 2018 Mulainya dulu dari berapa orang Sekarang sampai jadi berapa orang Tim? Awalnya tuh sendiri dulu Sendiri? Iya Nulis sendiri Terus minta rekam-rekamin itu Sama temen-temen Eh Tolonglah rekamin ini nih Baru awal bikin konten kan Kamerainnya pun pake handphone Pake kamera handphone Nah lama-kelamaan Banyak yang suka Kontenku naik Aku diambil manajemen Terus baru banyak tim Dipungut nih tuh Di pungut Oh Soalnya jarang nih yang mau nekat Bang tapi konten pertama Bang Ingat gak bikin apa? Konten pertama itu Aku lupa sih konten pertama aku apa Soalnya udah banyak kan yang aku keluarin Oh udah banyak ya? Iya Nah terus mulai bikin yang Sama Kodrat itu Aksi-aksinya Itu jadi episode berapa? Sama Kodrat itu episode berapa? Episode juga lupa aku Soalnya aku gak pake episode kan Oh langsung bikin aja gitu Langsung bikin aja gitu Udah banyak lah Berarti dulu mulai dari Instagram Atau udah masuk Youtube atau? Awalnya Instagram dulu Awalnya Instagram Lama-kelamaan main Youtube Nah berarti sekarang abang udah ada tim sendiri Khususus misalnya Video sendiri apa sendiri gitu sendiri? Udah aku udah punya tim sendiri Berapa banyak tim ya Bang? Sekarang timku udah ada 10 orang 10? Iya Karena garapan kontenku ini kan agak Agak susah Harus banyak kru juga Kayak sketsa komedi Tapi kita lebih ke Stroop movie Komedi gitu Jadi tim harus banyak Kameramen, editor Dan talentnya juga mulai banyak ya? Iya Talentnya juga mulai banyak kan emangnya? Sekarang ada berapa? Sekarang tandemku udah ada 3 Satu Rama Jarot Satu lagi Pujek namanya Aku tadi sempet nonton juga tuh Yang naik motor Terus masuk ke jurang itu loh Iya Itu sengaja emang? Maksudnya skripnya dibikin gitu Apa gimana? Terus sempet ada yang Sampai pingsan dulu kan deh? Oh iya pernah ada satu timku pingsan Dari jalan lompat ke jurang gitu Iya Iya pingsan Oh itu bener-bener pingsan? Iya bener-bener pingsan Aku tuh kalo buat konten totalitan Oh bener-bener Kalo pingsan sekalian ya Jadi bersakit-sakit dahulu Baru pusing kemudian Baru mikir kemudian Makanya krunya banyak Soalnya kalo pingsan satu Biar ada gantinya Tapi waktu kejadian misalnya ada Kayak gitu gitu ya bang Gimana panik atau kayak apa gitu bang? Panik ya pasti panik Karena kita Tim medis gak ada Jadi kalo ada yang pingsan ya kita Modal doa ya bang? Iya doa Bangun kau Bangun kau Gitu-gituin aja Terus kan ini juga Sampai kan syutingnya juga kan di komplek kan Di salah satu komplek di daerah Cibubur kan bang? Iya bener Nah itu kan warga gimana awalnya? Kalo warga sih Pas aku tinggal di komplek Cibubur itu Aku udah agak melesat ini ya kan Oh jadi udah tau Ngeri kali bahasa aku ya Jadi udah pada tau gitu Oh Ma'il lagi nyari duit Ya udah biarkan aja Gitu Jadi Gak ada larangan sih Alhamdulillah kita dapet izin syuting disitu Kadang cornering di pekarangan orang gitu kan Naik motor gitu kan Takutnya jemuran orang gitu kan Namanya di komplek ya bang ya Atau ada anak kecil lagi tidur Nah kemarin abang sempet syuting juga sama tim Kumparan Kesannya gimana bang? Oh iya Sempet syuting kita Kesannya Enak garapannya cepet tim-tim Kumparan itu Oh gitu? Iya Sebelas-dua belas lah sama tim-tim gue Oh iya Boleh diadu lah Boleh diadu lah Terus aku juga liat Abang kan beberapa kali collab sama Deddy Corwuzier nih Nah itu Menurut aku sih keren banget ya Itu gimana? Abang apakah propose gitu Mengajukan diri Atau Bang Deddy yang ngajak? Oh kalau sama Om Deddy itu Awal ngajak collab tuh Gue manggil Bang dia manggil Om Iya Karena dia udah tua Rambutnya aja dong Oh iya Rambutnya udah tumbuh-tumbuh Maaf loh Om Deddy Nggak tumbuh Udah memang nggak mau tumbuh Udah sepi palanya Takut ditanyain Bang Nah awalnya itu dia Dia yang ngajak collab Ada juga aku yang ngajak collab Tapi yang pertama kali dia dulu dong Iya dulu Eh dia jawa mahal ya Iya Tim IP ngeri-ngeri Keren Iya betul Abang dalam waktu dekat Ada rencana mau collab sama siapa? Rencana collab dalam waktu dekat nih Pengennya sama David Copperpil ya David Copperpil Eh itu dia bersulap kan Bener kan? Iya Iya Ntar dibikin lenyap sekalian Tadi Bang Mail cerita ya kan Dari awal Bikin dari handphone Main di Instagram Produksi pake tetangga Pake temen sendiri Eh lu kan suka otomatif kan? Lu nggak terinspirasi gitu dari Gue jadi pengen Iya jadi pengen bikin konten masak Iya gue juga Eh kok masak? Apaan sih gue udah iya-iya aja Iya 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 Gimana ya kan? Menarik kan? Iya apa Collab Gue kan suka makeup nih Suka skincare-an Nah gimana kalo Lu bikin konten otomatif Tapi collab dengan gue yang skincare Oh boleh-boleh Ya berarti dandanya ntar pake oli Iya makeupnya di atas cup Betul lah Iya kan? Abang-abang sama kakak-kakak ini Udah lah Nggak usah nge-youtube Kenapa? Nggak akan kuat badan kalian Betul-betul Kenapa? Mending yaudah Jadi host aja di podcast Oh iya terima kasih ya Bang Iya Ya udah-beda-beda Soalnya kalo kalian terjun ke Youtube Banyak sainganku Iya betul Makanya udah lah Disini aja lah Tolong lah ya Yaudah bang kalo butuh talent Mungkin gosip Eh gosip Gosip Gesit bisa bang Ganti-gantiin gitu Buat yang ekstrim-ekstrim gitu Boleh nanti kita kalo kita pinjem motor Yang ngetes Bang Mael Tadi sebenernya udah disinggung ya Kan aksinya itu jatuh-jatuhan Tadi soal masalah Ada yang pingsan ada Tapi kan Bang Mael gak pernah Patah tulang rusuk Patah tangan gitu Tapi suka dukanya Yang namanya kan konten ini kan Pasti bermata dua Ada yang ngerasa Oh nonton Bang Mael Bisa menghibur Tapi ada yang juga Ini orang ngomong kasar gitu kan Dikit-dikit ditabrak Dikit-dikit tabrak Pernah gak misalnya lagi keluar gitu Atau main gitu Oh ini Bang Mael ini ya gitu Dicubit gitu atau apa gitu Oh iya Kadang saya Eh Bang Mael ya Tau memang gak Dipukul saya Gemes orang itu Gemesnya mukul tapi Aku tadi pas nonton Youtube-nya Bang Mael Sebenernya nge-scroll gitu Nyari komentar Yang ibu-ibu ngomel Gak ada Gak ada Tapi gue gak nemu Kayaknya udah banyak banget gitu Soalnya memang konten-konten ini Cocok buat menghilangkan stres gitu Iya benar-benar Kita punya emosi Tapi kita gak punya pelampiasan Ngeliat Bang Mael itu Jadi ketawa Dilepas emosinya Dilempiasin Iya benar Nah oke Sekarang kalo tadi Abang udah ceritakan Senengnya apa sih Bang? Selain misalnya banyak subscriber Banyak endorsement Endorsement Bikin konten apa Bang? Seru-serunya dari proses Abang dari pertama Sampai sekarang gitu Seru-serunya itu Ya serunya bikin konten itu Satu Aku suka nuangin isi kepala aku Kedalam cerita Kedua bisa ngibur orang Baca-baca komentar Penonton itu Buat aku makin semangat Bikin konten Terus ditambah Endorsement Itu bonus ya Bang ya Apa bonus? Iklat Menghibur ya Bang ya Halus banget Kayak datang kesini Lumayan loh ini Bang Dia kan sukanya kan Tapi kan Bang Mayel kan udah nikah kan Iya Nah itu kan Dulu mungkin kan banyak yang lagi Jangan Mas lu nanya Bang Mayel tuh kayak Sepet gitu Begini-begini kan Standing-standing Ketika nikah gimana istri? Khawatir gak Bang Mayel ini? Istrinya? Dari sebelum nikahan Istri udah ngeliat aku Ekstrim gitu kan Ngelarang sih ngelarang Cuman karena jauh Jadi ya aku buat juga Ya di ngomelin paling telepon doang Iya di ngomelin telepon Tapi karena sekarang kan udah nikah Udah satu rumah Begitu dia ngeliat aku adegan ekstrim Udah aku tidur di punggungin Maaf ya sayang Emang sumber belanjanyakan dari situ Ternyata bukan preman terkuat di bumi jelgi Sumpah gue tadi pas liat tuh kayak Ini Bang Mayel emang beneran backgroundnya tuh Apa namanya Beneran sesuai dengan karakternya apa? Bukan tapi ternyata nih kayak kelinci Pas ketemu ya Itu pelajunya kelinci tuh Iya bener Terus ini goalsnya apa sih? Kan sekarang udah 6,7 juta subscriber Ini sebenernya goalsnya Mayelnya ke depan tuh kayak Maunya kayak apa sih Abang? Untuk ke depannya sih pengennya itu aku Bikin film sendiri lah ya Film sendiri bareng manajemenku Ayo ayo Kode satu Kode satu ya Ya manajemen tolong lah ya Mana yang mana Mana yang mana Ini manajernya udah ketawa-tawa nih Manajer saya nih Bagus bagus Ayo promoin lagi Karena di manajemen saya ini Saya banyak impian Kebetulan yang punya manajemen ini Idola saya sendiri kan Jadi saya banyak impian sama dia Saya mau berkembang lah Gitu Ya mumpung disini Bang Ungkapin aja Ya sudah lah Bang Tapi balik lagi ke Kodrat Kodrat itu kan satu motor bebek ya kan Iya Dan udah uzur saya lihat Udah panel bodinya udah pada hilang-hilang Pada kendor Bang Kalau Abang Gebir juga mungkin geter semua Itu kalau bisa tereak Itu mungkin bisa Ngehajar Abang sekali-sekali itu motor Karena dihajar terus gitu Itu dirawat gak sih Bang? Oh Di balik proses syuting yang sangat ekstrim Dan menyiksa Kodrat Tapi setelah syuting itu Kodrat itu kita urusin dengan bener Oh gitu? Iya jadi Abang Paris gak nih tapi? Oh enggak Setelah syuting itu kita Benerin apa yang rusak Misalkan bodi ancur Kita benerin lagi Kita beli baru Oh berarti Kodrat itu bener-bener cuma satu? Iya Aku pikir maksudnya kayak dibikin Ada beberapa motor yang memang Bentukannya sama gitu Jadi kalau yang ini ancur udah ganti Oh enggak Enggak satu Memang satu ya Anda memotong dialog saya Maaf loh Bang Ini dialog udah saya pikirin Eh gimana Bang? Ayo lanjut Bang Nah jadi Setiap ancur benerin Kayak misalkan Servis Saya gak pernah telat tuh servis Terus selalu rutin ganti Oli Jadi Ya Kodrat itu Udah saya anggap kayak Motor kandung saya lah Motor kandung Nah Ini kan ngomong-ngomong soal Oli Kemarin kan sempet Tawa weh Kutawa nih Kutawa nih Siapa Bang? Managerku Bang Eh balik lagi ngomongin soal Oli Katanya kemarin sempet mogok Pas produksi Nah itu Pas Aku bawa dia jalan-jalan Udah Steady lah gaya aku Kan mau jalan-jalan naik Kodrat Aku bawa jalan-jalan Eh gak taunya mogok Nah terus tadi kan sempet Mogok Bang Sekarang gimana kabarnya sih Kodrat? Katanya udah Oke lagi Alhamdulillah sekarang Kodrat Kabarnya udah Membaik ya Membaik Oh iya Alhamdulillah Kemarin aku pas mogok Ketemu kawan aku Ramajarut itu Dia rekomendasiin aku Untuk pake Oli Enduro 4T Racing Nah Jadi Pas ku ganti pake Oli ini Kodrat langsung Tenaganya enak Gak selip-selip Bahan bakarnya juga jadi irit Dan Yang paling patennya Ini Oli Pas dipake Wangi kali Wah sedap kali Bang Abang peres kali lah Gak peres Aku untuk apa aku peres Jadi Emang Oli wangi ya Kalo Oli tuh emang wangi Wangi Apa dia Ini Wanginya tuh kayak wangi Permen karet Oh gitu Iya jadi Ini Ini Oli lain Daripada yang lain Menurutku Coba Bang Coba nih wanginya nih Gue kayak ini lah Kayak mau tester parfum ya Iya Boleh mau dituang ke badan Juga boleh kalo mau wangi Mau dituang di gelas Pake es batu Sekarang Eh iya loh Wangi kan Eh Aku pikir tuh Oli tuh baunya kayak Bau apa ya Bau gak enak Eh enak loh wanginya Mau dong nyobain dong Jangan berbeda Iya Iya loh Iya wangi ya Wangi loh Enggak Maksudnya wanginya tuh Bukan wangi yang ada Campuran gak enak ya Bener-bener kayak wangi Wangi enak aja gitu Iya aku saking wanginya Sampai gemes Aku pengen kuminum Udah ukurannya pas 0,8 Ukurannya pas 0,8 Jadi kita Enggak pusing-pusing Eh ini udah pas apa belum ya Eh ini Kayaknya kelebihan deh Jadi kita gak usah pusing-pusing Ini udah pas Praktis Praktis Tinggal tuang Pembawa Kodrat makin gila Jadinya Kalian ada motor ya di rumah Kalau saya ada 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 Kakak ada Ada Tapi kan saya gak paham Bang olinya apa Nah inilah Aku kasih rahasia Untuk kalian berdua Apa nih bang Aku denger bang Kalian pake itu Enduril Empati racing Motor kalian jadi bertambah Tenaganya Oh kirain motornya jumlahnya nambah Oh enggak Kalau itu rajin-rajin nabung Enggak itu Tapi lebih awet Jadi maksudnya servisnya dia gak Gak cepat Oh iyalah Tenaga enak Anti-slip Wah Kadang tuh aku Mesin halus ya bang Mesin halus Halus Gak mudah panas Halus sekali Halus sekali Iya Gue ngeri sih Ntar gini-gini dia lebih sayang motornya daripada Bini ya Iya makanya Wah enggak lah Enggak ya Bini tetap di hati Oh bang tadi kan juga Selain kemasannya 0,8 liter ya kan Itu juga Pertamina Lo berikan kan bisa diservis di rumah bang ternyata Itu kemarin abang bisa pakenya Wah bisa Aku kan ini gak sempat keluar-keluar ya kan Secara aku tukang ojek internasional Jadi untuk ganti olian Datang lah PLHS itu ke rumah Pelayanannya tuh keren Jadi gesit kerjanya Saya dong bang Apa? Saya yang datang berarti Nama saya gesit Oh enggak Bukan gesit anda Maksudnya kerja dia tuh gesit cepet Ramah Dia Itu tuh beres Kayak saudara sendiri jadinya bang Kayak saudara sendiri Saya sudah menem Dengan PLHS tuh Sudah menemukan kasih saya Kamu kok saya jadi kayak Saudara sendiri yang hilang gitu ya Iya Langsung datang Dikerjain dengan cepet Udah beres Tadi kan abang udah nyobain PLHS ya kan Bisa diservis di rumah Ganti olinya Tapi kalau buat yang pengen ganti sendiri Karena kapasitas juga 0,8 liter Kita bisa beli nih olinya Di bengkel-bengkel terdekat Emang ukuran oli itu ada berapa-berapa liter aja sih Oh ada yang pokoknya lebih Karena gini Tiap motor itu kan punya spesifikasi Dan kebutuhan volume oli yang berbeda-beda Jadi kalau kita ganti di rumah Ganti sendiri nih Lagi pengen ngoprek Oh iya gue pernah sekali Kan ganti oli ke bengkel Terus Aku nih juga belum bisa ngomong bang Dia udah potong bang Emang gini ya perempuannya Takut lupa soalnya Kapasitas otaknya terbatas Iya ganti oli Terus Sisa kan Sama orang dari bengkelnya Ini bu mau dibawa apa gimana Terus gue kayak Nah ini mau gue apain Kalau sisa ya Mau dimanain Tapi kalau Enduro 4T Racing ini Dia pas Pas bener Jadi kita juga gak perlu Pake takar-takaran Tuang aja Abis Kelar selesai Aman Pasti cukup Gitu Oh itu penting sih tapi Biar hemat soalnya Memang pelayanannya bukan kaleng-kaleng lah Tuh Iya Tuh Bang Maele aja pake Buat motor kodrat yang Ibaratnya kerjanya lebih keras gitu kan Iya Makanya temen-temen yang lain Buruan pake Enduro 4T Racing Kamu jangan sampai ketinggalan Untuk cari di bengkel-bengkel terdekat ya Gak mungkin lah Kodrat ini aku kasih Oli yang Ecek-ecek Ecek-ecek Awalnya aku gak percaya nih Sama Enduro 4T Racing ini Karena kan aku nih Youtuber besar kan Iya pak paham Iya pak paham Jadi aku tuh Aku punya langganan Langganan oli aku sendiri Langganan oli Itu luar negeri punya Terus aku gak percaya Ya aku Nyoba ya Nyoba yaudah lah Coba lah Enduro 4T Racing Terakhir bener Itu ya gara-gara mogok itu Iya Gara-gara mogok itu Bener Oli wangi Oh kodrat makin tangguh Tenaga mantep Gak selip-selip Jadi bikin konten tiap hari aman ya Bahan bakar Aman Irit Wangi mesinnya Bukan kaleng-kaleng lah Jadi kodrat itu Tangguh dan wangi Kayak yang punya Enduro 4T Racing Wih Enduro 4T Racing ini Adalah andalan Sang penjelajah Kayak abang lah Cocok udah ya Kayak abang ini lah Oke nah Ini kan kita dari tadi Udah ngomongin Oli yang Alhamdulillah Saya sebetulnya Agak kurang paham Tapi Kalau kita karena lagi potbar Biasanya kita bikin Games-games lucu Ini kan apalagi ya Abang Maele ini keliatan Cakep sekali Pemangatauan soal sepeda motor Dan mesin-mesin Tadi bilang selip Dan agak jenaka ya Jadi kita punya beberapa pertanyaan Yang kita pengen nguji abang Maele Bener-bener kuat gak dia ini sebenernya Oke Pertanyaan pertama Dari aku dulu ya Eh tapi emang aku terus yang nanya Iya emang Oke pertanyaan pertama Sering kena macet Itu bikin lebih cepat ganti Oli apa gak Mitos atau fakta Fakta Oh bener ya Betul Karena kan gini Karena dengan kondisi kayak kita di Jabodetabek Itu kan operasional mesin itu kan lebih lama Dan kalau dengan kayak gitu artinya Udah gak jaman untuk kita relevan mikirinnya Perhitungannya berdasarkan kilometer Oh gitu Jadi berdasarkan waktu operasi dari mesinnya Jadi katakanlah misalnya gini Kalau kita sejam itu Kan aku bilang pakarnya Bang Maele kenapa kamu yang jawab Kan kita pakar otak Oh iya barengan Karena misalnya gini Kita misalnya berkendara satu jam gitu kan Lancar misalnya kalau lancar udah nyampe Bandung atau nyampe Cirebon gitu Tapi kalau misalnya macet sejam Bisa kan tuh Nyampe situ-situ aja Sementara Artinya waktu operasi mesin sama yang lancar dan macet Itu gak sama Jadi kalau kita pake acuan pake kilometer Itu udah gak pas lagi Jadi bener macet tuh bikin ganti oli Bang Iya lebih cepat ganti oli kita Betul Kemarin aku tuh baru nanya sama sopir aku Belang eh ini waktunya ganti oli gak Dia bilang enggak non Ini soalnya belum 70 ribu kilang Nah itu sopirnya salah Sotoy ya berarti ya Suruh undang kemari Udah harus kenalan Bang Maele Selanjutnya suruh berantem sama aku Jangan banget nanti gak ada sopir saya Oke pertanyaan kedua Warna oli lebih pekat itu berarti Harus segera ganti atau enggak Ini Keburubil Bang Bang lama kali jawabnya Ini kayaknya Gak fakta ini Mitos atau fakta enggak Mitos ya Mitos ya Jadi makin warna makin pekat itu berarti dia makin olinya memang gak bekerja sesuai Yang jadi saya ternyata adalah ganti olinya harus sesuai dengan waktu yang tepat Misalnya 3 bulan sekali Ya tadi kalau misalnya lebih sering macet-macetan ya artinya udah gak perlu lagi nunggu kilometer Kalau misalnya 70 ribu nih apalagi WFA pandemi kan Mobil gak kemana-mana motor gak kemana-mana Itu tetep aja harus diganti Sering gonta ganti merek oli Itu bikin mesin cepat rusak Mitos atau fakta? Mitos Iya bener mitos Harus ya? Bener Sering gonta ganti merek oli? Iya Oh Mitos Mitos karena memang Oke oke Mitos ya Jadi gak masalah sebenarnya Selama ketika kita mau nuang oli yang baru Kita harus menguras oli sisa di mesin itu dengan benar Diflushing Tapi gak boleh disemprot pakai kompresor ya Biarkan dia menetes secara alami aja Jadi benar-benar kosong Dibuka itu ya Bak olinya yang lama keluar Sampai tetesan terakhir Sampai gak netes lagi Ditutup baru diisi pakai yang baru Oh itu berarti sama gak sih Kayak kita misalnya ngisi bensin Jenisnya beda-beda gitu Itu gak boleh ya Baru setengah terus ditumpuk bensin yang setiap lain itu gak boleh Makanya jangan ganti-ganti oli Pakai aja nih Biar gak pusing ya bangnya Biar gak pusing Geser satu bang Apa? Geser satu buat saya satu Ini mau ke bawah puluh Lanjut Dan diganti pakai ini Enduro 4T Racing 10W 40 Iya 0,8 liter Bukan kaleng-kaleng Ini ibaratnya tuh Kalau sama Bang Emel tuh Personal guarantee Lah Kok dua Dua pas satu-satu Yaudah geser sini Bang Satu kan ada tiga Oke pertanyaan keempat Gak perlu ganti filter oli setiap kali Ganti oli Mitos atau fakta? Mitos Jawaban ya betul Karena idealnya itu ganti filter tuh ada yang bilang 2 banding 1 Jadi dua kali ganti oli baru ganti filter Tapi gak ada salahnya juga untuk tiap penggantian oli tuh untuk mengganti filter Karena fungsi filter adalah menyaring kotoran-kotoran atau endapan-endapan yang ada di ruang mesin Untuk kembali masuk ke mesin lagi Jadi kalau artinya itu makin sering diganti ya makin bagus Dan penggantiannya kalau bisa dibarengi dengan penggantian oli mesin Makin bagus tapi isinya gimana? Isinya apa? Eh bayarnya gitu maksudnya Udah jangan ngomong gitu kan kayak susah Bang kenapa pakainya bebek gak metik buat jumping-jumping? Karena kalau menurut aku bebek ini yang manual lebih enak untuk jumping-jumping Abang ini memang udah punya basic jumping-jumping, wheelie gitu Itu belajar otodidak apa yang memang janjian abang dulu pernah jadi freestyler gitu? Gak ada ini sih gak ada belajar teknik-teknik kayak gitu Aku tuh cuma menang gila aja Menang gila aja Udah jatuh-jatuh lah Udah Bang tapi paling parah misalnya pas abang lagi syuting gitu ya Apa beset kah atau apa atau gimana? Paling parah itu aku pernah retak kaki aku Oh pernah retak juga Iya Retak kaki Jadi gak bisa syuting selama sebulan lebih lah Emang gak kapok bang? Iya kalau kapok ya Gak disini ya gimana sih Konten tidak menarik lagi kan Udah gak ada waktunya lagi Iya kan makanya bener-bener Jadi kodret itu udah lama Banting-banting udah lama Tapi aku ya Ini gak turunnya sih itu bang? Aku ngeliat soalnya video abang sampe jatuh-jatuh ke jurang sampe awal Belum kodret itu gak sempat turun mesin Belum pernah turun mesin Karena aku selalu rutin ganti oli Wah Nah aku tuh gak pernah ganti-ganti oli juga Aku tuh selalu pake nih Pertamina Enduro 4T Racing 10W40 Olinya udah sintetis lah gitu Iya 0,8 liter praktis Jadi kalau kita rutin ganti oli Rutin servis itu Kodret gak akan turun mesin Oh gitu Ini aku kodret sekarang aku percayakan sama ini Nah Kalau berarti kan tadi Sebenernya bukan mitos ya Boleh ganti-ganti Merek oli itu gak ada masalah Tapi ya PR aja gak sih harus dibes-bes-bes Apalagi juga ada yang praktis Bisa ngisi sendiri Bener Bisa ngisi sendiri oke Kalau pengen ini tinggal telepon Betul Berarti emang 0,8 liter itu udah ukuran pas untuk motor bebek Iya Sejumlah merek model motor itu udah pas 0,8 Gak kurang gak lebih Jadi buat kayak kakak ini kan gak tau ukuran oli Iya gak tau Langsung tuangin aja Kalau misalkan oli motor yang lama udah habis Tinggal tuangin ini aja Gak ada pake-pake ukuran Langsung tuangin udah pas ukuran Berarti sebenernya kalau misalnya aku ke bengkel Terus ada oli sisa itu diapain sih? Boleh disimpan gak? Enggak ya? Ya gak boleh dong Ya buat apa juga sih ya tanggung ya sebenernya Itu tadi kan Misalnya ini sisa gitu kan Terus besok ke bengkel Tiga bulan lagi terus bawah oli sisanya Kadang oli udah kemana gitu kan Kumpul-kumpulin udah rusak Iya emang kita mulung Kakak kalau gak mau ribut jangan naik motor kak Jangan naik motor jalan Si kodrat mau di upgrade gak bang? Ganti motor kayak gitu Motor laki, motor sport kayak gitu Enggak Kenapa bang? Kodrat harus tetap begitu dia Karena itu udah jadi ciri khas Dan udah kodratnya? Iya udah kodratnya begitu Gak pernah terbersih ya? Karena rezekinya dari situ ya bang? Rezeki saya dari kodrat Aku penasaran sih sebenernya Tadi kan abang sebelum Maksudnya cerita Kalau sebelum shooting tuh harus Minta doa gitu ya sama ibunya Iya Nah Mamanya abang nih pas nonton kontennya Kok kayak gitu gitu? Gimana? Kena omel gak? Oh jelas kena omel Kau Kalau buat-buat video Jangan sampai kayak gitu Patah tulang kau Masuk rumah sakit Kau hancur Gak jadi orang Kata mama aku Sama ikut Tapi aku jawab Mak Duitnya lumayan Yaudah kau buat lah Mama ya bener Yang penting kau aman Nah kalau istrinya abang Pernah gak sih kepikiran mau ngajak Naik kodrat? Kodrat Mau gak dia? Oh Kalau istri tuh Paling suka dia naik Jalan-jalan naik kodrat kan Karena dia juga udah sayang juga sama kodrat Sayang banget kalau istri bang jadi sekarang ya? Jadi kadang buat konten pun pengen naik kodrat Gitu Jadi Ya Tiap apa-apa pengen dibawa jalan-jalan lah naik kodrat Tapi kan aku Di luar banyak orang yang ngeliat gitu Jadi yaudahlah ditahan-tahan lah Pengen dia itu Ini kodrat sekarang kalau parkir di dalam rumah ya bang ya? Gak pernah digaraskan di takut calon orang? Iya Ada museumnya tersendiri Iya Kalau hilang besok maksud tim kayak kodrat gimana? Nah biar tarikan motor kalian makin tangguh Buruan ganti olinya dengan Enduro 4T Racing Pengen ganti oli tapi males keluar rumah Karena physical distancing dan PSBB Jangan khawatir karena tim Pertamina Melalui Pertamina Lubricants Home Service Akan dengan senang hati mendatangi rumah teman kumparan Untuk membantu Tadi Bang Mail juga bilang kayak saudara Yang nuangin olinya bang ya? Iya Karena ramah dia orangnya Ya kalian tuh caranya gampang bang Tinggal cukup order via website Whatsapp dan telpon Atau kalian juga bisa langsung mampir ke Enduro Express Atau bengkel langganan kalian Untuk dapetin oli Enduro 4T Racing Yang sudah 10W40 dan sintetis Ya oke teman kumparan terima kasih Bang Mail Makasih banyak Terima kasih Terima kasih Bang Mail ya Sehat-sehat ya Bang sukses Channelnya makin menanjak Jadi 10 juta, 20 juta, 100 juta Dan bikin film ya kan Nanti bisa kolab sama artis Hollywood Ya nanti kita undang lagi kesini Saya tuh seneng sekali diundang kumparan Iya lah Karena lumayan ya Bang Ya terima kasih teman-teman yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Saya Gesit Prayogi Saya Ma Eli Dan saya Dini Dayati Undur diri Sampai ketemu di potbar kumparan selanjutnya Enduro 4T Racing Andalan Sang Penjelaka Terima kasih